Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ada masalah sedikit Pada saat bulan Ramadan ini Orang beramai-ramai Beri santunan terhadap anak yatim Yatim piatu Dan kaum tuafak Akan Orang semua Orang seakan-akan Langsung jangan diprioritaskan Anak yatim yang dibantu Dan diberi zakat Mungkin sebagian orang punya Keyakinan bahwa Kalau anak yatim itu Kalau disantunin anda mendoakan Doanya manti itu Tapi Kalau saya lihat Saya baca Dalam Al-Quran Anak yatim itu Tidak termasuk dari Delapan asnaf Delapan golongan Yang berhak Menerima zakat Atau Dalam artian Anak yatim Tak termasuk Mustahik Terhadap zakat itu Mohon penjelasan Ustaz Sebenarnya bagaimana itu Sudah Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asrafil mursalin Wa ala alihi wa sohbiya juma'in amma ba'duh Ada pertanyaan dari Teman kami Melalui pesan suara Dan ada juga yang melalui Tulisan ya Ke WA kami Kebetulan pertanyaannya Bahwa hampir sama Yaitu Di bulan Ramadan ini Banyak para dermawan Yang memberikan zakat Harta mereka itu Terhadap Para kaum duafa Di antaranya adalah Anak yatim Bagaimana hukumnya memberikan zakat Terhadap anak yatim baik Zakat fitrah tentunya ya Ataupun zakat emal Masalah Orang-orang yang berhak menerima zakat Atau yang dikenal dengan mustahik Zakat itu Yang sudah kita kenal itu ada Delapan Di dalam Quran surat at-taubah Ayat 60 Itu sudah dijelaskan Innamas sadaqatulil fukarai wal masakin Wal amilina alaiha Wal muallafatikulubuhum Wafirriqaf Wal gharimina Wafisabilillah Wabnisabil Faridatan minallah Wallahu alimun hakim Sadaqat Yakni zakat ya Zakat ini wajib Itu yang pertama Ditasuruhkan Terhadap delapan mustahik Yang pertama adalah Lil fukoro Orang fakir Sudah maklum ya Pakir Wal masakin Dan orang-orang miskin Ini sudah maklum Wal amilina alaiha Amil Amil ini adalah Orang yang memang Diangkat oleh pemerintah Untuk Menyalurkan zakat Jadi bukan panitia zakat ya Amil itu harus ada SK nya dari pemerintah Harus ada SK ya Bukan Misalnya di musola Masjid Lembaga Kemudian membentuk panitia Untuk menyalurkan zakat Dan ini tidak boleh mengambil Dari zakat ya Dari Sebagai status amil Karena itu amil-amilan namanya Bukan amil beneran Karena syaratnya amil itu adalah Orang yang diangkat oleh pemerintah Itu amil Jadi kalau bedakan antara amil Yang memang resmi diangkat oleh pemerintah Dan ini yang Yang bisa menerima zakat Dan amil-amilan Atau panitia zakat Jadi bedakan antara panitia zakat Dengan amil yang berhak Juga menerima Zakat Yang termasuk mustahik juga Yang keempat Wal mu'allafatikulubuhu mu'allaf Orang yang baru masuk Islam Wafirrikob Budha ini tidak ada sekarang ya Wal ghari mina Dan orang-orang yang terlelit hutang Juga berhak menerima Zakat Yang seterusnya Wafi sabi lillah Sabi lillah Sabi lillah ini Kalau di madhab syafi'i Sabi lillah itu adalah Orang yang Berperang di jalan Allah Dan tidak mendapatkan gaji Dari peperangannya itu Maka ini berhak juga menerima Zakat ini Di dalam madhab syafi'i Jadi bukan Kemudian timbul masalah Dari sabi lillah ini Bagaimana Jika misalnya Guru ngaji Terus Madrasah Pondok pesantren Masjid ini menerima Zakat Jadi ini timbul Perdepatan mulai dulu Sudah ada yang memperbolehkan Ada yang tidak Kalau di madhab syafi'i Maka tidak boleh Tetap itu Karena sabi lillah itu adalah Orang yang berperang Di jalan Allah Yang tidak mendapatkan Gaji tetap Dari pemerintah Cuman Ada nukilan-nukilan Dari Imam Qopal Walaupun ini dianggap Sebagai pendapat Yang tidak muktabar Cuman saya membaca Dalam Keterangan Sebuah keterangan Yang di Sebuah kitab Yang ditulis oleh Khusnajih Putra Yaimaymun Zuber Disitu di dalam kitabnya Dijelaskan tentang Sabi lillah Secara Kauhli yang muktamad Di madhab syafi'i Pendapat yang kuat Di madhab syafi'i Itu sabi lillah Adalah orang-orang Yang Sebagai mana Saya jelaskan tadi Adalah orang yang berperang Di jalan Allah Yang tidak mendapatkan gaji Kemudian Wakilah katanya Ada yang Mengertikan sabi lillah Itu adalah Turukul khair Atau sabi lillah Subulul khair Jalan-jalan Menuju kebaikan Seperti duat Orang-orang yang berda'wah Kemudian Para guru ngaji Madrasah Pondok pesantren Dan lain-lain Sebagainya Ini termasuk Turukul khair Itu kil Bahkan beliau Mengatakan Ini adalah Amrun Daruryun Fi asrinal hadir Ini sebatil Asrinal hadir Ini adalah Urusan yang sangat Penting Yang sangat Daruri Yang sangat Mendesak Kalau didisbatkan Terhadap Keadaan Zaman kita Yang saat ini Terus Kebelakang Beliau itu Menjelaskan lagi Yang memfatwakan Kaul yang nomor 2 Ini Sabidillah Diartikan Sabidil khair Itu adalah Gurunya Guru Gusnadi Yaitu Gurunya Sheikh Sayyid Abuya Al-Maliki Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Gurunya itu Yaitu Sheikh Hassanin Makhlub Beliau adalah Mukti Mesir Yang terdahulu Beliau Memperbolehkan Memberikan Zakat Fatwa beliau Beliau Memperbolehkan Memberikan Zakat Terhadap Para Pejuang Islam Bukan Hanya Sabidillah Yang diartikan Sebagai orang Yang berperang Di jalan Allah Tapi boleh diberikan Kepada rumah sakit Yang memang Menggratiskan Untuk orang-orang Islam Terus Kepada Kondokosantren Masjid Guru ngaji Dan lain sebagainya Ini menurut beliau Memang Pendapat yang Khawri Jun Anil Mazhabi Syafi'i Pendapat yang Keluar dari Mazhab Syafi'i Tetapi Ini adalah Surusan yang Sangat penting Didisbatkan Terhadap Keadaan kita Saat ini Dan ini Sudah Dipatwakan oleh Beliau Sheikh Hasanin Al-Makhlub Untuk Kebolehannya Selanjutnya Wabnis Sabil Ibnis Sabil Ini adalah Orang yang Bepergian Kemudian Mengalami Apa Istilahnya Tidak Punya Sangu Olang yang Berpergian Dan Kehabisan Sangu Di tengah Jalan Ini Namanya Ibnis Sabil Dan ini Juga berhak Untuk Menerima Zakat Jadi ada Delapan Golongan Ini Yang Berhak Menerima Zakat Kembali Kepertanyaan Bagaimana Jika Anak Yatim Kita Tinjau Dulu Apakah Anak Yatimnya Itu Termasuk Orang Yang Gaya Atau Orang Yang Miskin Atau Termasuk Dalam Salah Satu Asnap Yang Delapan Ini Jika Masuk Dalam Salah Satu Asnap Yang Delapan Ini Maka Anak Yatim Tersebut Boleh Menerima Zakat Boleh Berstatus Sebagai Mustahik Zakat Tetapi Apabila Misalnya Beliau Anak Yatim Ini Kaya Maka Tidak Berhak Untuk Menerima Zakat Jadi Anak Yatim Itu Tidak Otomatis Menjadi Miskin Bisa Jadi Tidak Boleh Menerima Zakat Inilah Jawaban Dari Kami Mudah Mudahan Bermanfaat Wahir Walakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh